Halo semua, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Markus 8 ayat 27 hingga akhir lalu dilanjut di pasal yang ke-9 ayat yang pertama yang saya beri judul yaitu pengakuan akan Yesus Nah dari ayat ini atau dari perikop yang kita baca dari Markus 8 ayat 27 ini ini menceritakan tentang bagaimana seorang Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias dalam pribadi dia Nah tanpa kita sadari sebenarnya pengakuan kita terhadap seseorang itu menunjukkan bahwa kita itu bukan sekedar tahu namanya tetapi juga diri orang tersebut secara menyeluruh Yesus kalau kita melihat dari ayat itu mengkonfirmasi pengenalan para murid tentang siapakah dirinya sewaktu mereka di wilayah Filipi pada waktu itu Nah Yesus menanyakan pendapat orang seperti ini kemudian dia juga menanyakan tentang pendapat murid-muridnya selain dia menanyakan tentang pendapat orang terhadap dirinya tetapi Yesus juga bertanya atau menanyakan pendapat tentang bagaimana mereka menilai Yesus dari para muridnya Nah variasi disini pada saat mereka menyebutkan terdapat variasi variasi penyebutan nama Yesus oleh orang lain maupun murid-murid yang menunjukkan pemahaman dan harapan mereka tentang dia Nah disini kita melihat bagaimana Petrus bagaimana Petrus menyebut menjawab Yesus bagaimana Petrus menjawab tentang pribadi Yesus itu Nah Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias Nah penyebutan ini seharusnya disertai dengan pemahaman tentang tugas kemesiasan Yesus tapi Yesus tidak ingin identitasnya terbuka pada saat itu kalau kita lihat di ayat yang ke-30 Nah hal ini mengingat akan penderitaan yang akan segera dialami Di ayat yang ke-31 Keterusterangan Yesus dibantah oleh Petrus Karena itu Yesus menegur secara keras dengan sebutan Iblis Petrus memikirkan Mesias yang dikendakinya bukan yang diinginkan Allah Jadi Petrus itu menyatakan pada saat itu bahwa dia menyatakan bahwa engkau adalah Mesias anak Allah tapi sebenarnya bukan berdasarkan apa yang dikendaki Tuhan tapi pemahamannya itu hanya berdasarkan pada apa yang diinginkan oleh Petrus Nah Yesus mengaparkan syarat-syarat untuk mengikutinya dengan cara menyakal diri memikul salib dan rela kehilangan nyawanya Kalau kita lihat di ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-37 Di sini Yesus menuntut pengakuan akan dirinya di tengah orang-orang yang berdosa Ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-39 Lalu Yesus juga menyatakan ada orang di antara mereka yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah tanpa mengalami kematian Nah ini bisa diartikan juga mungkin kematian fisik lebih tepatnya mungkin kematian rohani Nah dari hari ini apa yang dapat kita pelajari Yang dapat kita pelajari adalah Tuhan menginginkan kita untuk berani mengakuinya dimanapun kapanpun dan kepada siapapun Pengakuan yang ditutup di sini adalah pengakuan yang bukan saja bukan di mulut saja Tapi Tuhan menginginkan kita untuk memahami memahami Tuhan itu secara pikiran memahami Tuhan berdasarkan rencana-rencananya dan kita juga memahami bahwa kita memiliki syarat-syarat untuk mengikut Tuhan Nah disini ketika kita mengakui ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Mesias sebagai diri kita sendiri maka kita harus juga menerima cara atau menerima caranya bagaimana Tuhan menyelamatkan kita Nah meski berat itu semua menunjukkan bahwa pengakuan yang benar pengakuan kita yang benar terhadap Tuhan yang menunjukkan sehingga apa yang keluar dari mulut kita itu akan menjadikan kesaksian bagi orang lain maupun bagi diri kita sendiri melewat dari kehidupan kita Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian akuilah Tuhan dalam hidupmu taati dan lakukan segala perintahnya jangan ciptakan Tuhan menurut pemikiran dan keinginan kita jangan hanya berdasarkan pada apa yang menjadi keinginan kita bukan berdasarkan pada apa yang seharusnya kita pahami jadi dengan begitu pada saat kita menciptakan atau pada saat kita mengakui Tuhan dengan apa yang sesuai dengan kehidupan Tuhan secara tidak langsung kita itu akan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan kita mengakui dengan mulut kita dan kita melakukan dengan kehidupan kita sampai disini dengan kita kiranya Tuhan Yesus memberkati